Intro Halo Sobat King Coffee Indonesia Kita kembali lagi di vlog Bincang Taktik Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa Tamu kita adalah legend Untuk posisi strike Siapa lagi, tak lain dan tak bukan adalah Coach Kurniawan Dwi Yulianto Selamat malam Coach Coach Kurniawan Dwi Yulianto Apa kabar? Selamat malam Alhamdulillah baik Assalamualaikum Wr. Wb Suatu kebanggaan Di undang ke kick off Kelas pokoknya Mantap, terima kasih banyak Sobat King Coffee Indonesia Malam ini kita akan Membahas topik yang sangat dasyat Yaitu tentang Mastering Striker Position Dimana kita tahu Coach Kurniawan dulu sebagai Adalah striker yang sangat berbahaya Sehingga kita Malam hari ini kepengen belajar Berbagi pengalaman beliau Baik ketika jadi pemain Maka ketika jadi pelatih Melatih para strikernya Mungkin kita bisa langsung mulai Dengan pertanyaan pertama nih Coach Kurniawan Coach Kurniawan bisa cerita dulu Pertama kali memulai karir di sepak bola Dari mulai sepak bola anak-anak Terus bisa sampai akhirnya Memilih posisi striker Dan jadi striker itu seperti apa ya? Sebenarnya Apa namanya Saya awal mulai suka Memang suka Dulu Sebelum ikut sekolah bola Si siapa Terus kemudian saya Pertama kali saya masuk ke SSB itu Posisi saya Sama pelatih saya Waktu itu Coach Kurniawan berkantok Waktu itu Libero Kemudian Saya dinaikin lagi ke Stopper Terus dari Stopper Ada lagi masuk pemain baru Dinaikin lagi ke Mifil ke Belandang Jadi Sebenarnya Awal mulai karir saya Di sepak bola Sebenarnya Saya Lata Mifil Belandang Sampai Akhirnya Masuk ke Di kelas alatih Pertama Posisi saya Sebagai Gelandang Oke Jadi dari mulai Libero Gelandang Baru striker ya? Terus Mungkin Waktu itu Coach Punya Jadi Coach Hari Adi Daya di speed Makanya saya Digeser ke Wing kiri Nah pada saat Setelah main main kiri Satu tahun Di kelas alatiga Kemudian ada Lulus SMA Saya Dipindahin ke Striker Jadi Awal mulanya Main di striker itu Saat kelas satu SMA Di kelas alatiga Jadi Pertama kali main striker Baru kelas satu SMA Berarti mungkin 16 tahun 17 tahun gitu 16 tahun mungkin ya Ya kelas satu SMA Itu tahun 91 Berarti Ya 15-16 tahun ya 15 tahun mungkin ya 15-16 tahun ya Terus Ya Ketika menjadi Mulai jadi striker Apa aja yang kemudian Mulai-mulai Dipelajari Kemudian Apa yang Membuat terus kemudian Jadi Mantep Striker terus aja nih Gitu Jadi Memang Sebenarnya Lumayan lama Bermain di Belandang Jadi itu Membentuk karakter saya Untuk selalu berpikir Gitu kan Dalam bermain Pertama Yang kedua Saat saya main di wing kiri Di kelas alatiga Waktu itu Saya masih SMP Badan saya Kecil Kurus Makanya saya dipanggil kurus Tiga Sementara Salah tiga Apa namanya Uji cobanya Dengan tim-tim yang senior Dan saya selalu berhadapan Dengan Back-back kanan yang Yang keras Jadi Saya Coba untuk berpikir Bagaimana Saya bisa melepaskan dari Apa namanya Dari tackle Atau dari Kerasnya mereka Jadi saya Selalu Berpikir Untuk Melepaskan diri Dengan Dengan tidak Kolosan lah Main bolanya Coba untuk Memperkenalkan kecepatan saya Untuk Mulai Nemuin Bukan nemuin Maksudnya Nyaman dengan gerakan Check-in check-out Jadi untuk Melepaskan diri Dari Lawan Artinya Memang Pengalaman Bermain Di posisi lain Menjadi sangat Penting Untuk Coach Kurniawan Untuk bisa menjadi Striker yang Lebih baik Kemudian Untuk saya Iya Untuk saya Iya Karena Saat saya Main Stopper Saya Diajarin Bagaimana Menjaga Lawan Walaupun Waktu itu Mungkin Di Dimagelang Kita Masih Yang Menggunakan Metode Stopper Harus Main To Main Jadi Saat saya Main striker Saya Jadi Punya Punya Pikiran Berbalik Kontranya Saya Harus Melepaskan Lawan Seperti Apa Itu Itu Dan Tapi Yang Yang Paling Paling Saya Apa Namanya Paling Saya Hal Positif Yang Saya Lama Bermain Di Belandang Selalu Berfikir Terima Oke 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 Jadi Luar biasa Sekali Ternyata Pengalaman Multiposisi Di usia muda Itu membuat Matang Kita Di posisi Yang Permanen Ketika senior Iya Betul Sekali Dan Saya Setuju Sekali Dengan Selama Ini Ilmu Yang Saya Dapatkan Bahwa Saat Usia muda Jangan Pernah Dipatok Untuk Di Satu Posisi Misalnya Kamu harus B kanan B kiri Dan Segala Macam Karena Menurut Saya Dan Itu Yang Saya Rasakan Saat Kita Bisa Bermain Di segala Posisi Banyak Sekalilah Manfaatnya Yang Akan Kita Dapatkan Saat Kita Menginjek Usia Senior Oke Oke Sekarang Pertanyaan Berikutnya Kuts Kalau Kurniawan Menggambarkan Diri Kurniawan Seperti Apa Kurniawan Itu Sebagai Striker Striker Yang Seperti Apa Kurniawan Kalau Saya Gini Saya Menyadari Bahwa Saya Tidak Punya Kelebihan Untuk Bisa Nahan Bola Kau Lama Saya Tidak Punya Kelebihan Untuk Yang 1v1 Lewati Lawan Seperti Budi Sudah Sono Dan Sebagainya Saya Coba Untuk Menfaatkan Kelebihan Saya Dalam Walaupun Tidak Sempurna Dalam Apa Namanya Gerakan Explosif Speed Panic Saya Makanya Saya Selalu Bersa Untuk Melakukan Gerakan Dua Kali Check In Check Out Karena Saya Berpikir Saat Lawan Saya Mengikuti Gerakan Saya Pertama Saya Balik Gerakan Kedua Tentunya Akan Lebih Lama Daripada Saya Jadi Saya Tipikal Stryker Yang Mungkin Kalau Bisa Dilihat Bull Bull Saya Jarang Yang Bisa Lewatin Beberapa Orang Bull Saya Mungkin Nanya Gue Tiga Sentuhan Bull Dan Apa Namanya Itu Coba Saya Manfaatkan Kelebihan Saya Oke Jadi Kesimpulannya Puts Adalah Pemain Yang Suka Bermain Teruangan Berarti Ketika itu Ya Saya Coba Ya Saya Sebenarnya Tipikal Stryker Yang Selalu Mencoba Mencari Positif Untuk Mendapatkan Bola Yang Nyaman Untuk Mengekskusi Jadi Bukan Tipikal Yang Turun Kebawah Jemput Bola Kecuali Kebawah Untuk Backpass Oke Tapi Mungkin Kalau kita Tahu Sejak-sejak Zaman Dulu Ada Budi Sudarsono Ada Miro Baldo Bento Yang Bisa Turun Kebawah Jemput Bola Terus Driblim Saya Bukan Tipe Kali Itu Saya Selalu Minta Bola Di Space Di Belakang Defender Jadi Saat Dapat Bola Mungkin Dua Tiga Sentuhan Atau Bahkan Satu Sentuhan Bisa Langsung Sebegawang Oke Jadi Itu Semua Sebenarnya Kalau kita Ngomong Tipe Atau Gaya Bermain Striker Itu Sangat Bergantung Pada Profil Si Pemainnya Itu Sendiri Ya Jadi Sebenarnya Saya Bukan Tipikal Pemain Yang Bisa Mengantar Tim Dengan Saya Sendirian Saya Tergantung Dengan Pemain Lain Artinya Saat Saya Dapetin Gelandang Yang Kemi Baik Dengan Saya Mengerti Apa Mau Saya Ya Mungkin Saya Banyak Skor Goal Katakanlah Dulu Saya Nyetel Sama Ansari Lubis Midfield Kemudian Ada Melo Jadi Saya Main Dengan Tim Mohon maaf Misalnya Tidak ada Midfield Bukan Dipekal Yang Bisa Nahan Bola Lama Bukan Dari Lewat Dua Tiga Pemain Itu Bukan Tipe Saya Oke Tadi Kud sudah Bicara Soal Sedikit Sudah Membahas Tentang Tipe Striker Ada Ada Yang Seperti Kurniawan Yang Suka Nyari Kebelakang Lini Ada Yang Seperti Budi Sudarsono Mirobaldo Bento Yang Jago Solo Play Atau Melewati Lawan Ada Tipe Tipe Yang Lain Gak Sebenarnya Ada Berapa Banyak Tipe Striker Sebenarnya Ada Umumnya Kalau Menurut Saya Ada Berapa Misalnya Yang Seperti Saya Yang Berusaha Apa Namanya Mempergunakan Kelebihan Dengan Speed Pendeknya Di Belakang Defender Kemudian Ada Tipe Kalian Yang Mencari Posisinya Bagus Juga Seperti Bapang Panguka Speed Salas Tidak Banyak Bergerak Tapi Selalu Penempatan Posisinya Bagus Kemudian Ada Tipe Striker Yang Kuat Dengan Bola Nahan Bola Seperti Jadi Mungkin Tipe Seperti Ini Yang Dibutuhkan Untuk Sepak Bola Modern Sekarang Dimana Satu Striker 433 Yang Mengharuskan Pemain Bisa Hold Bola Kemudian Nunggu Lini Kedua Untuk Support Untuk Striker Lokal Sangat Garang Ditemukan Kemudian Kalau Tipikal Striker Yang Komplit Menurut Saya Mas Widodo Ciputro Dia Punya Semuanya Apa Namanya Akselerasinya Ada Explosif Ada Kemudian Bisa Tahan Bola Bisa Apa Nama Beat Lawan Dan Fincing Nya Juga Oke Jadi Menurut Saya Striker Komplit Adalah Mas Widodo Oke Jadi Dari Situ Kita Belajar Tadi Berbagai Tipe Tipe Supaya Juga Pemain-pemain Muda Bisa Melihat Profil Yang Dia Miliki Dan Kemudian Kira-kira Menajamkan Tipe Apa Nanti Dia Bermain Di Masa Depannya Iya Betul Betul Jadi Memang Kalau Saran Saya Maksudnya Bukan Menggurui Tapi Saran Saya Main Bola Ini Bagaimana Kita Mengambil Keputusan Bagaimana Kita Berpikir Jadi Pemain Bola Yang Lama Itu Adalah Mereka Yang Pinter Yang Smart Yang Berpikir Bukan Hanya Mengandalkan Speednya Speed Kalau Tidak Dipergunakan Dengan Baik Juga Tercuma Karena Banyak Contoh Katakanlah Di Indonesia Banyak Sekali Yang Punya Speed Speed Pendeknya Atau Bahkan Punya Apa Namanya Akselerasi Yang Luar Biasa Tapi Tidak Lama Main Bulanya Karena Mereka Hanya Mengandalkan Itu Tidak Dikombine Dengan Harus Berpikir Karena Spak bola Sekarang Kan More Tactical Juga Itu Mas Kurus Anda Terkenal Banget Kata Orang Orang Dan Saya Terkenal Banget Gampang Sekali Melepaskan Diri Dari Lawan Artinya Buat Pemen Belakang Kadang Anda Selalu Berada Di Posisi Yang Tidak Terlihat Abis itu Kemudian Sudah Ada Di Depan Mulut Gawang Itu Gimana Ceritanya Marking Yang Bisa Seperti Itu Luar Biasa Jadi Seperti Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Apa Namanya Sebenarnya Saya Seperti Itu Terbentuk Di Degat Salah Tiga Saat Main Saya Di Wing Kiri Saya Kurus Selalu Dihajar Oleh Lawan Makanya Saya Selalu Berpikir Bagaimana Bisa Melepaskan Tanpa Harus Apa Namanya Harus Beraduk Aduk Kontek Kontek Dengan Lawan Makanya Saya Kalau Ini Kayak Main Catok Saya Harus Berpikir Dua Tiga Langkah Kedepan Makanya Saya Berusaha Untuk Membaca Dia Dulu Ini Kalau Saya Selalu Jogging Depan Dia Depan Stopper Katakan Dia Pasti Tapi Once Ada Saya Selalu Saya Tidak Coba Untuk Memulai Pergerakan Di Belakang Striker Langsung Lari Saya Selalu Mancing Stopper Ini Untuk Melihat Saya Bergerak Dulu Jadi Selalu Lari Di Depan Stopper Dulu Dia Pasti Akan Fokus Ke Kita Tapi Once Midfield Itu Gelandang Mau Coba Untuk Apa Kasih Bola Ke Saya Balik Ke Belakang Atau Patah Apa Bikin Gerakan Matah Kedepan Untuk Terima Bola Terupas Intinya Selalu Bikin Dua Kali Gerakan Yang Gerakan Pertama Selalu Memancing Untuk Striker Ikut Yang Kedua Itu Baru Kita Untuk Dapet Bola Berarti Gerakan Pertama Memang Sengaja Biar Dilihat Sengaja Memang Saya Selalu Sengaja Bikin Gerakan Yang Terlihat Oleh Stopper Sehingga Dia Merasa Lawan Saya Dalam Jarak Yang Aman Buat Dia Marking Makanya Saya Jogging Jogging Tidak Pernah Saya Langsung Speed Saya Jogging Jogging Jadi Dia Ikut Begitu Bola Mau Dikasih Baru Bikin Gerakan Kedua Oke Terus Apa sih Kode Atau Boleh dibilang Trigger Mas Kurniawan Ini Bergerak Itu Apa Yang Mas Lihat Dari Gelandang Saya Selalu Lihat Apa Namanya Kontak Mata Dengan Dia Biasanya Kayak Saya Dengan Waktu Ansari Dengan Bima Sakti Dengan Apa Namanya Carlos Demelo Dia Sudah Tau Saya Jogging Itu Bukan Minta Tapi Saat Saya Mulai Dia Pegang Dia Nengok Saya Di situ Dia Masih Akan Kasih Saya Bikin Gerakan Dua Selalu Seperti Itu Makanya Saya Selalu Bermain Tergantung Dari Gelandang Kalau Gelandang Tidak Sepaham Dengan Saya Saya Susah Oke Berarti Mas Kuru Selalu Lihat Kepalanya Gelandang Matanya Gelandang Selalu Seperti Itu Ya Jadi Gini Apa Namanya Ada Orang Bilang Akan Selalu Bilang Awareness Jadi Awareness Jadi Kalau Saya Lebih Setuju Itu Ada Istilah Apa Perception Jadi Scanning Scanning Lawan Scanning Teman Kita Jadi Timing Scanning Itu Perception Itu Scanning Kita Menentukan Timing Kita Untuk Melepaskan Diri Dari Lawan Dan Teman Kita Untuk Memberikan Umpan Jadi Itu Sangat Penting Makanya Saya Bila Main Bola Harus Banyak Berpikir Main Bola Yang Bagus Yang Smart Menurut Saya Jadi Pesan Saya Buat Adik Coba Berpikir Berpikir Selalu Bikin Sesuatu Yang Yang Gak Bisa Dibaca Oleh Lawan Oke Karena Kalau Sepak Bola Kita Polos Polos Sekarang Semua Serba Taktikal Seperti itu Oke Tapi Pada saat Kuts Kita Makin Detil nih Kuts Pada saat Kuts Tadi Bikin Gerakan Memang Mau Sengaja Dilihat Soleh Lawan Biasanya Setelah itu Terusannya Apa Lari Kedepannya Atau Kedepannya Atau Minta Dulu Katakanlah Misalnya Kalau Masih Kan Kita Selalu Membelakangi Kita Kita Tau Lah Gawang Di Belakang Kita Oke Kalau Kita Mau Minta Bola Terupas Di Langsung Direkt Ke Gawang Kita Jogging Buka Buka Dulu Buka Kesana Baru Minta Kesini Tapi Kadang Saya Minta Kedepan Muter Apa Bulanya Di Belakang Jadi Intinya Semua Dua kali gerakan Tapi Tidak Tidak Hanya Yang Gitu Gitu Doang Jadi Selalu Berlawanan Arah Kalau Tadi Bicara Kadang Jauh Dekat Jauh Biasanya Selalu Berlawanan Arah Kecuali Kalau Misalnya Saya Dari Posisi Terlalu Buka Saya Buka Ke Wing Kanan Terlalu Posisi Saya Dari Kanan Gelandang Saya Sudah Melebar Oke Ini Saya Ke Kanan Gawang Di Saya Di Sini Gelandang Di Sini Saya Minta Ketengah Tapi Langsung Ke Arah Sana Gerakan Patah Menuju Ke Trupass Minta Boleh Trupass Oke 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 Karena Saya Saya Tipikal Striker Yang Coba Untuk Begitu Dapat Bola Itu Sebisa Mungkin Bisa Direct Ke Gawang Jadi Sebisa Mungkin Setelah Menerima Iya 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 Oke Terus Biasanya Apa Reaksi Lawan Biasanya Ketika Mas Melakukan Gerakan Gerakan Itu Kan Mungkin Ketemu Mas Kururus Sudah Sudah Tahunan Gitu Kan Mungkin Sudah Tahu Bagaimana Biasanya Apa Respon Ketika Mas Bikin Gerakan Gerakan Itu Ya So far Alhamdulillah Mereka Karena Gini ya Apa Namanya Gerakan Dua Kali Yang Saya Buat Itu Bukan Hanya Di Satu Titik Doang Maksudnya Kalau Gerak Situ Pasti Larinya Kesana Jadi Bukan Hanya Itu Situ Tapi Saya Kadang Kedepan Dapatnya Di Belakang Misalnya Kesamping Dapatnya Di Tengah Jadi Ada Beberapa Gerakan Yang Ya Menurut Saya Mereka Alhamdulillah So far Ketipu Semua Jadi Memang Kalau Menurut Saya Walaupun Oke Let's say Lawan sudah Memahami Cara bermain Kita Tapi Dalam Keadaan Pertandingan Mereka Untuk Berpikir Ngambil Keputusan Itu Mereka Agak Agak Berat Berat Juga Karena Kalau Misalnya Saya Jogging Tidak Diikutin Bola Dapat Ke saya Kan Gitu Kan Bisa Juga Seperti Itu Kan Saya Akan Free Jadi Minimal Membingungkan Lawan Kalaupun Saya Tidak Dapat Bola Gitu Gak Gak Suka Ketika Coach Melakukan Gerakan Gerakan Ada Back Yang Merespon Seperti Apa Yang Coach Paling Gak Suka Ini Aku Jadi Susah Jujur Selama Saya Berkarir Saya Itu Paling Gak Suka Berhadapan Dengan Coach Benjo Subiantoro Karena Dulu Kan Kita Main Selalu 352 352 Dan Dia Ini Tipikal Apa Namanya Dulu Libero Libero Yang Berpikir Juga Yang Sama Dengan Saya Berpikir Libero Berpikir Jadi Dia Yang Ngebaca Juga Selalu Ngebaca Gerakan Gerakan Saya Dan Menurut Saya Itu Yang Menjadi Kendala Buat Saya Saat Bermain Tapi Kalau Lawan Lawan Yang Yang Jagain Saya Misalnya Yang Tempramen Keras Main Tumain Itu Saya Suka Karena Mereka Akan Lebih Mudah Untuk Kita Buat Apa Namanya Gerakan Gerakan Seperti itu Kalau Kalau Boleh Saya Ambil Kesimpulan Berarti Akan Lebih Sulit Kalau Ketemu Lawan Yang Main Yang Orientasinya Ke Zonal Ya Ya Betul Kalau Yang Ke Zonal Bukan Yang Men Men Itu Tapi Zonal Yang Benar Benar Zonal Yang Maksudnya Yang Compact Apa Namanya Jarak Disiplin Jarak Antar Pemainnya Terjaga Terus Coach Tadi Bicara Lagi Menarik Soal Yang Tadi Mas Punya Gerakan Dismarking Dan Sebagainya Pernah Gak Ketemu Lawan Yang Apa Namanya Dia Gak Mau Ngikutin Sampean Gitu Biar Aja Kan Katanya Kurniawan Gak Terlalu Hebat Di Dalam Pegang Bola Gitu Biar Kalau Kurniawan Pegang Bola Ada Gak Yang Main Gitu Lagi Apa Ya Kalau Kayak Yang Mengungkapkan Gitu Gak Ada Tapi Yang Membiarkan Saya Pegang Bola Pun Gak Ada Juga Tetap Aya Diambil Gitu Tetap Aya Tapi Memang Apa Apa Namanya Banyak Juga Yang Yang Kalau Saya Main Misalnya Yang jaga Saya Terus Ada Temannya Yang bilang Gak Usah Dikutin Gerakan Pertamanya Tunggu Gerakan Keduanya Tapi Tetap Aya Saat Main Kepancing Juga Gitu Kan Saya Sering Dapat Bola Bola Free Dari Situ Gerakan Gerakan Kedua Saya Dan Satu Hal Lagi Pelajaran Yang Berharga Juga Waktu Itu Waktu Saya Apa Namanya Dengan Tor Grip Di Pra Olimpik Dengan Om Danur Jadi Om Danur Mengajarkan Saya Bagaimana Apa Namanya Menambah Gerakan Ilmu Ilmu Gerakan Saya Itu Untuk Mengutar Artinya Buka Ini Saya Minta Kedepan Tapi Muter Mintanya Di Belakang Jadi Mintanya Kayak Payung Kayangin Dari Offside Tapi Mintanya Di Lakang Jadi Dapat Bola Langsung Lander Ke Gawang Itu Bagus Tapi Memang Perlu Belandang Yang Top Itu Salah Satu Gerakan Favorit Berarti Gerakan Favorit Dan Itu Saya Sering Buat Goal Seperti Itulah Itu Ilmu Yang Selalu Saya Ingat Dari Om Danur Dan Juga Sampai Tor Berit Oke 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 Terus Coach Kurus Kan Main bola Mungkin Lebih dari Satu DGAD Mengalami Beberapa Jaman Dan Beberapa Style Tentunya Mas Pernah Main 3-5-2 Main Striker Berdua Misalnya Sama Mas Indriantol Primavera Tapi Mas Juga Pernah Main Sendiri Gitu Apa Perbedaan Yang Paling Signifikan Apa Namanya Kalau Sendiri Ini Saya Apa Ya Gak Lama Maksudnya Saya Main Stryker Tunggal Sendiri Gak Lama Memang Karena Saya Tidak Terlatih Untuk Menjadi Stryker Tunggal Jadi Saya Merasakan Agak Susah Gitu Karena Saya Harus Menahan Bola Untuk Menunggu Lini Kedua Naik Dulu Tidak Cepat Gilang Bola Terus Untuk Apa Namanya Kalau Misalnya Dari Lini Kedua Support Lambat Saya Jarang Dapat Bola Juga Jadi Agak Susah Untuk Bermain Stryker Tunggal Karena Memang Saya Tidak Terlatih Untuk Itu Makanya Apa Namanya Untuk Saat Ini Ya Pesan Saya Buat Adik-adik Semua Ya Atau Kita Sebagai Pembina Sepak Bola Harus Mengajarkan Mereka Untuk Menjadi Stryker Yang betul-betul Stryker Artinya Lebih Komplit Ya Harus Lebih Komplit Tuntutan Sepak Bola Modern Sekarang Ya Betul Dan Apa Namanya Sepak Bola Ini Kan Tidak Hanya Bagaimana Berlari Ya Kan Karena Yang Ada Di Indonesia Ini Kita Tidak Akan Kekurangan Di Bekal Pemain Yang Berlari Yang Punya Sprint Itu Kita Tidak Akan Kekurangan Tapi Pemain Yang Bermain Dengan Cara Berpikir Yang Smart Itu Yang Harus Kita Cari Dan Kita Ciptakan Jadi Apa Namanya Ilmu Ilmu Sepak Bola Itu Harus Kita Gali Untuk Para Semua Pembina Sepak Bola Sehingga Kita Bisa Menciptakan Atau Melayarkan Pemain-pemain Yang Komplit Sesuai Dengan Perkembangan Sepak Bola Yang Ada Anda Coach Kan Juga Punya Pengalaman Dengan Dengan Kemarin DC Games Dengan Striker Tipenya Misalnya Seperti Osvaldo Yang Orang Bilang Striker Tapi Dia Striker Dan Cukup Produktif Itu Apa Ketika Itu Yang Menjadi Apa Namanya Tuntunan Untuk Osvaldo Misalnya Supaya Dia Bisa Tetap Maksimal Dengan Kelebihannya Dia Dengan Bermain Satu Striker Kita Tahu Osvaldo Bukan Typical Striker Ada Nilai Lebih Dari Osvaldo Ini Kita Menyadari Itu Bahwa Osvaldo Ini Kuat Kuat Dengan Bola Jadi Saya Rasa Striker Tentu Memang Setiap Bola Tan Bola Itu Apa Namanya Poin Plus Buat Dia Kemudian Ditambah Kelebihan Dia Punya Movement Untuk Mencari Peluang Bagus Kemudian Punya Kecepatan Juga Jadi Sebenarnya Complete Untuk Ukuran Striker Walaupun Sizing Masih Kurang Masih Artinya Bola udara Masih Sesedia Karena Tidak Begitu Tinggi Jadi Saat Duel di udara Akan Agak Susah Juga Tapi Kalau Untuk Bola Bawah Saya Rasanya Oswaldo Dia punya Strength Bagus Sekali Dia Tidak Cepat Hilang Bola Walaupun Dia bukan Striker Artinya Tuntunan Ke Oswaldo Lebih Banyak Mungkin Dia Turun Dan Jemput Bola Bermain Di Ruang Antar Lini Ketimbang Seperti Yang Gaya Jemput Sekurniawan Dulu Ya Betul Dan Dia Sering Dapat Bola Di Bola-bola Jemput Bola Di In Between Itu Di Di Ruangan Antara Defender Dan Midfield Dia Sering Dapat Bola Di Situ Kemudian Dia Bisa Akselerasi Satu Lawan Satu Kemudian Bisa Dilempar Ke Kemana Flank Area Jadi Memang Osvalu Kemarin Tepat Sekali Pilihan Yang tepat Untuk Bermain Di Striker Oke Kuts Pertanyaan Terakhir Waktu Zaman Main Atau Mungkin Sekarang Sebagai Pelatih Ada Latihan Spesifik Untuk Striker Yang Paling Favorit Ya Normal Mungkin Selain Drill Ya Drill Maksudnya Crossing Dan segala Macem Tapi Saya itu Lebih Dan Sekarang Saya masih Pakai Saya sering Pakai Juga Misalnya Kita Bikin Area Dibikin Misalnya Dua Area Dua Misalnya Main Gawang Dengan Gawang Terus Kita Bagi Dua Atau Bagi Tiga Striker Disitu Misalnya Ada Satu Striker Di depan Dengan Atau Mungkin Tiga Tiga Pemain Depan Dan Empat Defender Jadi Kalau Bola Ke depan Baru Disapport Dari Lini 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 Tengah Jadi Untuk Membiasakan Striker Realistis Saat Di pertandingan Bagaimana Dia bisa Melepaskan Mencari Bula Jadi Striker Dituntut Untuk Berpikir Tidak Hanya Stay Karena Dia di depan Kurang-orang Jadi bagaimana Caranya Sebelum Support Datang Dia harus Create space Untuk dirinya Dan juga Untuk Temannya Yang lain Itu saya Suka Sekali Artinya Striker Diajarkan Atau Dituntut Untuk Selalu Berpikir Oke Terima kasih Banyak Coach Kurniawan Sobat Indonesia Malam ini Belajar banyak Terutama Mudah-mudahan Nanti Vlog ini Ditonton Selain pelatih muda Juga banyak Pemain muda Sehingga Bisa belajar Dari Pengalaman-pengalaman Coach Kurniawan Mastering Posisi Striker Terima kasih Banyak Coach Kurniawan Oke Oke Sukses Sobat Kickoff Indonesia Jangan Pernah Meninggalkan Kickoff Indonesia Masih akan Terus Ada vlog-vlog Yang lain Dengan tamu-tamu Yang lain Yang juga Tetap keren Selalu Pantau www.kickoffindonesia.com Untuk info Kepelatihan terbaru Dan Jangan pernah lupa Bahwa Permainan sepak bola Tidak akan dimulai Tanpa Kickoff Terima kasih Terima kasih telah menonton!